Halo semuanya, saya Nicholas, dan hari ini saya akan menunjukkan Anda cara menyambungkan controller PS4 DualShock Anda ke PC. Let's check it out. Untuk menyambungkan controller PS4 Anda ke PC, ada dua cara. Pertama, cara menggunakan kabel, dan yang kedua, bisa pakai Bluetooth. Dan untuk tutorial Bluetooth-nya, bisa di-check di timestamp di sini. Oke, untuk cara yang pertama atau cara yang pakai kabel, Anda bakal butuh casan controller PS4 yang kayak gini. Atau kalau Anda sedang dalam budget, bisa juga pakai kabel micro USB yang disediakan di HP. Pastikan baterai controller Anda penuh, dan kalau sudah, dapat tinggal dimasukkan ujungnya ke port casan controller yang ada di sini, persis di bawah lampu LED-nya, dan masukkan ujung lainnya ke receiving port yang kosong di PC. Tunggu beberapa detik, dan nanti akan ada notifikasi dari Steam bagi yang punya. Dan itu caranya menyambungkan controller PS4 DualShock Anda ke PC menggunakan metode kabel. Dan untuk metode Bluetooth yang ini, mungkin sedikit susah bagi beberapa orang, dan juga bisa gampang. Dikarenakan ya, kabelnya nyakut, dan di mana-mana ya, Anda mengerti intinya. Pertama, pastikan PC Anda meng-support Bluetooth. Jika Anda tidak tahu caranya, bagi pengguna Windows 10, pencet gambar teks chat di test bar bagian kanan dan cari logo Bluetooth. Kalau tidak ada, berarti PC Anda tidak men-support Bluetooth. Dan untuk ini, Anda bisa membeli receiver Bluetooth dari toko mana saja, kalau saya beli dari online untuk Rp30.000. Oke, kalau sudah turn on Bluetooth-nya, Anda akan ditunjukkan settings, dan di situ akan muncul perangkat-perangkat Bluetooth yang sudah tersambung ke PC Anda dan hal-hal lainnya. Oke, sudah ngomong tentang PC-nya, mulai ke controller-nya. Pertama, Anda mau tahan tombol share dan tombol PS-nya untuk beberapa detik. Setelah ini, controller Anda akan berkelap-klip secara cepat. Buka settings Bluetooth yang tadi di PC, pergi ke Add Bluetooth or Other Devices, dan pencet Bluetooth. Tunggu beberapa detik, dan nanti controller Anda akan muncul. Pencet controller-nya, dan akan ditanyakan pin. Masukkan 0000 atau 1234 untuk pin-nya. Tunggu beberapa detik, dan nanti akan ada notifikasi dari Steam. Sekali lagi, bagi yang punya. Dan selesai. Itulah cara menyambungkan controller PS4 4 Anda ke PC. Selamat bersenang-senang bermain game Anda di controller, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.